Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku shawri oke kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk membuat absensi otomatis di excel seperti ini ketika kita klik pada bulan atau mencari bulannya misalkan sekarang bulan maret maka di akun otomatis tanggalnya mengikuti pada bulan maret dan harinya juga akan mengikutinya ketika hari minggu dia akan berwarna merah kemudian kita pilih april misalkan nah ini juga akan berubah di april tanggalnya juga menjadi 30 sampai 30 april dan ketika disini ada yang kosong dia akan berwarna hitam seperti ini dan disini hari minggu juga akan berpindah sesuai dengan tanggalnya untuk pengisiannya misalkan kita isi seperti ini ketika harinya itu tidak hari minggu maka dia akan bisa terisi namun ketika kita mengisi pada hari minggu akan ada peringatan seperti ini minggu adalah hari ribut ketika kita mengisi di hari yang lain dia akan bisa terisi oke bagaimana caranya langsung saja kita menuju ke tutorialnya oke teman-teman cara untuk membuat absensi otomatis pada resel kita buka yang baru dulu yang pertama kita buat disini tulisannya dulu ya absensi kemudian disini kita kasih bulan kemudian tahun nah kemudian pada situas ini kita buat untuk listnya di bulan kita ketikan saja januari seperti ini kemudian kita tarik saja sampai bulan desember seperti ininya di januari sampai desember kemudian kembali ke sheet 1 disini bulannya kita buat menjadi list data validation ke data validation lagi pada any value ini tinggal pilih list source nya kita arahkan ke sheet 2 kita block pada bulan tadi kemudian klik oke nah disini kita sudah bisa memilih bulannya kemudian tahunnya disini kita juga buat list karena tahun ini nanti kita hanya buat 3 jadi kita langsung saja ke data validation kemudian list source nya kita tuliskan 2022 2023 dan 2024 kemudian klik oke disini maka akan muncul 2022 2023 dan 2024 kemudian kita disini buat misalkan nomor kemudian disini nama nah disini kita misalkan pilih pilih dulu bulan Maret tahun 2022 nah pada tanggal disini kita buatkan misalkan date value ini kita gunakan romus date value data data text nya kita tulis satu dan bulannya kemudian dan lagi tahun kemudian klik enter akan muncul disini untuk tanggal nanti awalnya akan muncul nomor-nomor seperti ini tinggal kita ubah ke format cell kita ubah ke date seperti ini kita pilih modelnya misalkan 14 Maret seperti ini kemudian klik oke nah dia akan merubah menjadi 01 Maret 2022 kemudian kita disampingnya sini disini kita buat rumus eumon disini eumon start date nya kita mulai dari 1 Maret atau di e4 sini kemudian titik koma nomornya kita buat nol sama kita ubah seperti tadi untuk lebih cepatnya kita tinggal blok saja klik saja di tanggal yang Maret tadi kemudian format painter kita klik pada angka ini maka berubah otomatis karena format painter itu untuk meng copy pengaturan pada tanggal yang di format painter tadi oke untuk di bawahnya sini untuk di bawahnya sini kita buat tanggal kita buat tanggal sama dengan di margin ya di nomor satu kemudian kita ubah format sel kemudian custom kita ubah ke tanggal seperti ini dia akan menjadi nomor satu untuk tanggal yang kedua kita gunakan rumus if sini logikal testnya kita arahkan ke tanggal yang pertama tanggal satu jadi jika enam kurang dari tanggal yang terakhir ini nanti karena tanggal ini juga akan berubah maka enam ini akan ditambah satu namun jika tidak kurang dari 31 maret maka dia akan 0 kemudian klik enter maka tanggal nya juga akan berubah di angka angka sini kita format painter saja seperti ini maka dia akan menjadi tanggal dua yang belakangnya agar nanti ini tidak berubah H4 kalau nanti kita tarik ini pasti akan ikut kita tarik juga kita tekan F4 agar dia menjadi absolut kemudian tinggal kita tarik saja sampai tanggal terakhir biasanya kalau tanggal terakhir itu sampai 31 mungkin ya oh ya 31 nah kemudian kita tarik kita blok kita blok dulu sampai depan kita perkecil ukurannya misalkan segini ukuran kecil bisa diperkecil lagi nah disini cukup segini nah dan disini kita pindah saja misalkan ada disini pertama ini juga kita pindah ada di 15 kemudian kita tinggal blok mergesel kita tinggal blok yang belakang kemudian mergesel ketemu tanggalnya kita arahkan ke sini kemudian disini kita tulis sampai dengan gini 01 Maret sampai dengan Maret 2022 2022 ini kita ubah saja agar tahunnya tidak tidak ada ya kita ubah ke format kemudian custom kita pilih DD mm m m ini 31 Maret seperti ini kemudian klik ok nah seperti ini kita kemudian kita atur disini nanti kira-kira selain ada tanggal nanti bunyinya hari kita tulis saja rumusnya sama dengan teks kemudian valuing disini valuingnya kita arahkan ke tanggal kemudian titik koma format teksnya kita tulis DDD D gini apakah dia akan muncul selasa kita tarik saja sampai tanggal 31 untuk bisa agar muat ini kita ubah saja ke bentuk ke atas ya disini rotate text up nah seperti ini jadinya tinggal kita tengahkan disini juga kita tengahkan tanggalnya ini juga kita tengahkan seperti ini kita pol kita atur dulu kemudian ini kita kasih warna di tanggalnya sini contoh ini topel juga kita tinggal memberi tabel seperti ini kemudian kita tinggal memberi warna untuk yang hari minggu kita gunakan conditional formatting disini new ruler kita ke use of formula determine kita ketikkan di format value nya kemudian kita arahkan ke hari sama dengan minggu gini dan disini kita hapus yang e dolar pada dolar yang e karena disini nanti kita akan sampai f ini sampai a ini tidak hanya e saja karena kita kalau e saja nanti disini tidak akan ikut berwarna jadi kita ubah e tidak absolut cuman untuk untuk nomor nya e 7 ini absolut karena kita akan ambil di e 7 kemudian ke format warnanya kita ubah menjadi merah kita klik ok ok tinggal kita tarik saja seperti ini kemudian kita tarik lagi nah dia akan langsung berubah hari minggu otomatis akan berwarna merah kita coba dulu ke april nah disini hari minggunya berubah kemudian kita coba lagi misalkan ke oktober juga berubah kemudian kita tinggal mengisi saja misalkan H itu kita hadir begini minggu juga masih bisa terisi agar hari minggu ini tidak terisi kita juga bisa mengaturnya lagi ke tabel ke data kita mengaturnya lagi ke data kemudian data validation disini ada data validation tinggal kita pilih yang custom formulanya kita arahkan ke hari disini kita kasih tidak sama dengan kurang hari lebih hari tidak sama dengan minggu seperti ini kemudian error arutnya misalkan kita kasih perhatian hari minggu adalah hari libur kemudian pada setting sini sebelum angka 7 akan nanti tidak berubah waktu kita tarik kita kasih dollar seperti ini E dollar 7 tidak sama dengan minggu maka dia akan adab error nya kemudian klik ok tinggal kita tarik saja kita tarik bawah seperti ini kita coba untuk menulis nah kita beli absen disini ketika hari minggu maka dia akan ada tulisannya perhatian seperti ini ada error kesalahan seperti ini kemudian kita tinggal mengatur lagi lagi nah disini misalkan kita mau terubah tanggalnya misalkan yang tanggalnya tidak sampai 31 di Februari misalkan ketika tanggalnya itu cuma 28 sampai Februari tidak sampai 31 ini ingin kita berwarna hitam kita gunakan rumus yang sama kita habis dulu ini kita gunakan conditional formatting new ruler kemudian use formula untuk format valuingnya kita arahkan ke hari kemudian sama dengan kosong seperti ini ini yang E kita habis dulu kita tinggal E dolar 7 formatnya kita ubah warnanya menjadi misalkan seperti ini hitam kemudian klik ok kita tinggal tarik saja seperti ini nah maka ketika di atasnya sini tidak ada tanggalnya atau tak ada harinya maka disini akan berwarna hitam kita coba berubah ke bulan yang lain disini juga akan berwarna hitam kita pindah tahun 2023 juga akan berubah otomatis nanti kalau kita ngatur saja misalkan kita mau menambah menambah kebawahnya kolomnya kita tinggal blok kemudian kita tarik di akun otomatis tambah untuk absensi disini tinggal kita kasih garis sini kita kasih garis bawah kita kasih volt agar disini absensinya muncul bulan april ini kita kasih rumus disini absensi bulan dan karena disini aprilnya ini yang besar yang besar adalah yang depan kita kasih rumus april kemudian bulannya enter maka dia akan berubah absensi bulan april untuk yang disini tinggal kita volt dan kita kasih warna saja seperti ini tinggal kita isi saja atau kita ubah dulu misalkan kita 22 bulan maret ini 22 bulan maret maka disini tidak ada warna hitam karena maret itu sampai tanggal 31 saya coba isi saya coba isi lagi ini tidak bisa karena hari minggu itu adalah hari libur dan minggunya ini pasti akan berubah sesuai dengan bulannya kita ke bulan april maka minggunya akan berubah tempat dan hanya hari minggu yang tidak bisa diisi seperti ini ini juga sama minggu tidak bisa diisi hari minggu juga tidak bisa diisi oke semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa dukung terus ini dengan cara klik like komen dan subscribe serta bagikan tutorial ini agar channel ini tetap terus berkembang saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati